Polisi dan tim gabungan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Pus POMAL AL menangkap seorang pria bernama Komarudin karena menjadi prajurit gadungan. Diketahui, ia telah sukses bertahun-tahun menipu istrinya yang berinisial M dengan berpura-pura menjadi anggota TNI AL berpangkat let call. Dilansi dari Tribun News, proses penangkapan dilakukan di rumah Komarudin di desa Sukamanah Kecamatan Rajek, Kapupaten Tangerang, Banten. Kapolsek Rajek, AKP Nurjaman membenarkan adanya warga Rajek yang berpura-pura menjadi anggota TNI. Nurjaman menjelaskan, petugas kepolisian hanya melakukan pendampingan kepada Pus POMAL AL dalam proses penangkapan pelaku. Diketahui, Komarudin merupakan warga asli Cilinjing, Jakarta Utara dan berumur 42 tahun. Ia telah bertahun-tahun menipu sang istri, M, dengan berpura-pura menjadi anggota TNI AL. Komarudin juga telah 6 bulan menjadi buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Nurjaman menegaskan, selama ini M sama sekali tidak menaruh curiga terkait pekerjaan pelaku sebagai TNI. Saat itu, petugas membunjuk M untuk memberitahu Komarudin agar menyerahkan diri. Diinformasikan beberapa barang bukti yang diamankan oleh petugas adalah sejumlah atribut palsu yang dipakai pelaku untuk menyamar menjadi anggota TNI. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!